BINAMI KECEPAT DULIA Skala yang kita dengar adalah pendapat bukan fakta Skala yang kita lihat adalah perspektif bukan kebenaran Apa yang kita rasakan atau lihat hanyalah persepsi bukan kebenaran, absolut Menyadari ini mengurangi kecemasan yang muncul akibat persangka atau asungsi Penderitaan lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam ternyataan Ketakutan dan kekhawatiran kita lebih buruk daripada kenyataan itu sendiri Pikiran kita condong menghiperbolakan masalah Membuat kita stres dan cemas fokuslah pada kenyataan Saat ini dan lepaskan ketakutan yang ada di prasengka dan pikiran Jangan ada yang baik atau buruk pikiran kita yang membuatnya begitu Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup sebenarnya netral Nilai positif atau negatif adalah bagaimana kita menafsirkannya Milikilah kontrol atas interpretasi kita Agar lebih tenang menghadapi tantangan Kamu memiliki kekuatan atas persangka dan pikiranmu Bukan peristiwa di luar dirimu Sadarilah ini, kamu akan menemukan kekuatan Kita merasa cemas atau marah karena hal-hal di luar kedali kita Namun kekuatan sebenarnya ada di dalam diri kita Dalam persangka kita, cara kita berpikir dan merespons keadaan Bukan karena hal-hal sulit kita tak berani Karena kita tak berani hal-hal menjadi sulit Ketakutan muncul karena kita enggan menghadapi kesulitan Ketika kita berani mengambil tindakan Banyak dari tantangan penampakannya menakutkan Akan terasa lebih mudah diatasi Para bijak bestari takkan pernah merasa Terganggu oleh hal-hal yang tak bisa dia kendalikan Fokuslah pada sesuatu yang bisa kita kendalikan Melepaskan hasrat untuk montrol hal-hal di luar kendali Kita akan merasa lebih damai Dan tak mudah terguncang oleh situasi eksternal Tak patut menyalahkan lian Atas penderitaanmu sadarilah Hanya kamu yang bisa memendalikan reaksi terhadap situasi Ketika menyalahkan lian atau keadaan Atas perasaan negatif yang kita alami Kita kehilangan kekuatan untuk berubah Bertanggung jawablah sebagai pribadi atas prasangka Pikiran dan emosi kita Waktu yang dihabiskan dalam kecemasan Adalah waktu yang terbuang Rasa cemas takkan mengubah masa depan Hanya akan mengurangi kualitas hidup kita saat ini Kita hidup di saat ini untuk tak terjebak dalam kecemasan Pada sesuatu hal yang berpotensi tak pernah terjadi Hidup itu singkat Terguna kanlah waktu untuk hal-hal penting Kehidupan terlalu singkat dihabiskan Pada kekhawatiran yang tak perlu Atau hal-hal yang tak membawa kebahagiaan Fokuslah pada hal-hal penting Berharga dan bermakna Jalani hidup dengan ketenangan Dan kedamaian di tengah kekacauan yang tak terhindarkan Kita selalu belajar menerima hidup Apa adanya dan menemukan ketenangan